Intro Ironi penguasa berbalut sinema 65 Ditulis oleh Siti Heni Rohamna dari lpminstitute.com Momentum tanggal 30 September tak lepas dari peristiwa berdarah gerakan tanggal 30 September Rencana pemutaran kembali film bersejarah berjudul Pengkhianatan G30 SPKI yang digagas oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantio pun menuai pro-kontra Relevansi pemutaran kembali film sejarah itu pun mulai dipertanyakan Awalnya, film Pengkhianatan G30 SPKI bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan rezim Soeharto yang terkesan anti-komunis Sejak tahun 1984, film ini menjadi tontonan wajib masyarakat Indonesia Film berdurasi 217 menit ini juga menjadi sumber sejarah tunggal dalam memaparkan peristiwa 65 Terlebih, masyarakat juga dilarang mengkritisi film ini Mereka pun memilih bungkam demi mengamankan nyawa Dilansir Kompas.com, film garapan Arifin Cenur ternyata masih memuat banyak adegan yang menuai perdebatan Dalam film ini, Arifin mengacu pada catatan sejarah yang ditulis oleh sejarawan militer Nugroho Noto Susanto bersama investigator Ismail Saleh Laporan tersebut dimuat dalam buku berjudul Percobaan Kudeta Gerakan tanggal 30 September di Indonesia Salah satu adegan film yang menuai perdebatan Yakni pimpinan Komite Sentral Partai Komunis Indonesia di Panusantara Aidit digambarkan sebagai seorang perokok Namun adegan ini dibantah dalam resolusi Dewan Harian Politbiro CCPKI Tertanggal 5 Januari tahun 1959 Resolusi ini menuliskan bahwa Aidit seringkali mengingatkan kawan-kawan partainya agar meninggalkan rutinitas merokok Bantahan film itu pun ditambah dengan kesaksian adik DN Aidit bernama Murad Aidit Ia mengatakan, seluruh anggota keluarganya memang bukan pecandu rokok Dalam film tersebut juga dilukiskan kisah penyiksaan tujuh jenderal Angakatan Darat yang diculik ke lubang buaya Di Monumen Pancasila Sakti sendiri, terdapat deskripsi yang menyatakan tubuh para perwira tinggi adik disayat-sayat oleh anggota gerakan wanita Indonesia Tak hanya itu, tujuh jenderal itu juga dicukil mata dan dipotong alat kelamin oleh para gerwani Namun kisah tersebut bertentangan dengan laporan visum pengakuan dokter yang didapat oleh sejarawan Ben Anderson Data visum yang diungkap oleh Lim Yotai, Rubiono Kertopati, Franz Patiasina, Sutomo Cokronegoro dan Liaoyansi yang tersebut menyatakan Bahwa semua organ tubuh perwira adik masih utuh Dalam laporan berjudul How Did The General Dice? Yang terdapat dalam Jurnal Indonesia edisi April tahun 1987 disebutkan Bahwa jenazah mereka hanya dipenuhi luka tembak Sementara itu, tarian erotis para aktivis gerwani dalam rangkaian film itu dinilai sebagai bentuk propaganda Adegan tersebut merujuk pada media cetak berita Yuda dan harian angkatan bersenjata Menurut penelitian Saskia Eleonora Wiringa yang berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia menyatakan Gerwani memang salah satu organ terdekat PKI Namun mereka tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa G30S Dalam buku Gerakan tanggal 30 September antara fakta dan rekayasa Berdasarkan kesaksian para pelaku sejarah Yang ditulis oleh Serma Bungkus juga menyatakan Tidak ada adegan tarian erotis oleh gerwani Selain itu, ada pemandangan yang sedikit membingungkan Saat Lieutenant General Soeharto memimpin orasi pemulihan keamanan pasca peristiwa G30S Di ruangan komando cadangan strategis Angkatan Darat Di sana, terdapat peta wilayah Indonesia yang didalamnya ada daerah Timur-Timur Dalam buku Garapan Sejarawan Asfi Warman Adam Membongkar manipulasi sejarah, kontroversi pelaku dan peristiwa dituliskan Bahwa kala itu Timur-Timur belum menjadi wilayah Indonesia Menurut catatan Merdeka.com, sebelum resmi ditayangkan secara umum pada tahun 1984 Presiden Soeharto dan beberapa oknum yang terlibat dalam peristiwa G30S Menjadi orang pertama dalam menyaksikan film yang diproduseri oleh Nugroho Noto Susanto tersebut Presiden Soeharto termasuk sosok penting dibalik pemutaran film pengkhianatan G30S PKI Yang dipertontonkan secara masif setiap tanggal 29 September malam di saluran TV nasional maupun swasta Demi melancarkan propaganda, film tersebut seolah menonjolkan kekejaman para pendukung komunis terhadap para jenderal dan rakyat Indonesia Demi memuluskan propaganda, rezim Soeharto melarang masyarakat untuk memperbincangkan film tersebut Pengkhianatan G30S PKI seakan menjadi satu-satunya sumber sejarah Indonesia yang menceritakan narasi kekejaman komunis Dalam sebuah survei yang dilakukan majalah Tempo, 97 persen dari 1.101 siswa sudah menyaksikan film Sedangkan 87 persen siswa mengaku telah menonton lebih dari satu kali Lengsernya Presiden Soeharto ternyata turut berdampak bagi kelangsungan pemutaran film pengkhianatan G30S PKI Pasca reformasi, banyak pihak yang meragukan keaslian sejarah dalam film tersebut Berbagai protes pun turut diajukan oleh beberapa pihak Salah satunya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Saleh Basarah, yang merasa terus dipojokkan atas pemutaran film tersebut Saiful Mujani Research and Consulting merilis survei mengenai 15 tahun reformasi Dan pendapat rakyat tentang kebijakan Presiden Soeharto Dari 1.200 responden, sebanyak 48,2 persen masyarakat menyatakan Pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan diktator Sedangkan 28,9 persen menyebut demokratis Dan sebanyak 22,9 persen lainnya mengaku tidak mengerti Peristiwa G30S memang menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia Insiden berdarah tersebut memang tidak bisa dilupakan Luka lama yang telah lama ditutup rapat kini Seakan dibangkitkan kembali melalui pemutaran kembali film pengkhianatan G30S PKI buah karya Arifin C. Nur Gagasan baru pun mulai diungkapkan oleh berbagai pihak Salah satunya Presiden Joko Widodo yang mengusulkan pembuatan kembali film pengkhianatan G30S PKI versi milenial dengan tujuan edukasi Namun rekayasa sejarah yang bertujuan membangkitkan trauma masal tidak relevan dengan tujuan edukasi Sejarah memang seringkali ditulis oleh para pemenang Drama yang disajikan seakan digunakan sebagai ajang propaganda stigma masyarakat terhadap komunis Selanjutnya digunakan sebagai batu loncatan untuk melegitimasi kekuasaan rezim Soeharto Seharusnya film sejarah yang dipertontonkan harus objektif dan tanpa mengagungkan rezim yang berkuasa Akurasi sejarah harus diperhatikan Tidak hanya mengacu pada satu sumber saja Namun juga harus mengkaji berbagai literasi dan narasi sejarah dari sudut pandang yang berbeda Keotentikan sejarah sangat penting Jangan sekali-sekali melupakan sejarah seperti diungkapkan Bung Karno Jangan lupa like, share, dan subscribe